. Harga TBS sawit tak kunjung membaik, petani hilang kesabaran, segera ke Jakarta lagi. Kegerahan petani sawit atas kondisi saat ini telah mendekati puncaknya. Hal ini diakibatkan semakin tidak jelasnya harga tandan buah segar TBS sawit petani. Sepuluh hari berlalu setelah resmi dibuka kran ekspor CPO dan turunannya, tidak menunjukkan harga TBS sawit kembali membaik. Padahal harga CPO dunia tembus rep, 23.000 PRKILO GRAM, sementara di dalam negeri masih bertempur dengan gonta ganti regulasi dan ekspor pun praktis tidak berjalan. Menanggapi kondisi ini, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Apka Sindo, Gulat M.E. Manurung mengatakan, Kementerian Perdagangan harus bertanggung jawab. Ini semua karena kebijakan Kementerian Perdagangan, sejak kisru minyak goreng sawit MGS, Menteri Perdagangan selalu membuat peraturan yang blunder tidak berdasarkan kondisi dan tidak bersolusi. Lebih lanjut tutur Gulat, apalagi pertanggal 23 Mei lalu resmi DMO dan DPO diberlakukan kembali, ini menjadi tanda tanya besar kepada pelaku terkhusus petani sawit. Karena baik PM maupun DMO-DPO akan menjadi beban ganda dari TBS kami petani. Saya tidak mengerti dasar teori apa yang digunakan oleh Mendak. Kami petani sawit sudah generasi kedua, sudah bisa menghitung dengan cermat, katanya. Lebih mengherankan, sejak tanggal 23 Mei lalu, pelarangan ekspor dicabut, sampai hari ini, tanggal 2 Juni tahun 2022, belum juga terbit berapa persen DMO-nya dan berapa rupiah DPO-nya dan praktis ekspor terhambat. Ini semua paduserasi menghancurkan harga TBS sawit petani dan saat ini pantauan kami di 146 Kabupaten Kota Perwakilan DPD Apkasindo dari 22 Provinsi DPW Apkasindo. Harga TBS petani sudah semakin anjok. Erata harga saat ini rep. 1900 PERKI LOGRAM untuk petani swadaya, non-mitra, dan REF, 2240 untuk petani bermitra, kami sudah tekor apalagi dengan harga pupuk yang naik hampir 300%. Kami tim harga di posko pengaduan harga TBS 24 jam memonitor pergerakan harga TBS sawit di PKS, jadi kami tahu apa yang terjadi dari Aceh sampai Papua, jelas gulat. Anjloknya harga TBS saat ini, terang gulat, Jika dibandingkan sebelum larangan ekspor, rep. 4250 PERKI LOGRAM TBS sudah mencapai 55-60% dan jika kondisi ini masih berlarut, bisa dipastikan harga TBS petani bisa di bawah rep. 1000 PERKI LOGRAM atau bahkan tidak laku, karena baik PKS dan Refinari sudah kewalahan menyimpan CPO hasil olahan TBS kami petani, karena ekspor belum juga berjalan. Walaupun larangan ekspor sudah dicabut pertanggal 23 Mei lalu, per hari ini masih belum ada sama sekali ekspor CPO dan turunannya. Akibat dari ini maka praktis baik Refinari dan PKS tidak bisa berbuat apa-apa. Ditambah lagi selalu gagal tendernya di KPBN, sudah lebih dari 1 bulan tender CPO di KPBN tidak membuahkan hasil WD akibat ketidakpastian ini. Ini masa-masa sulit tahap 2 yang kami alami, setelah sebelumnya saat larangan ekspor masih berlaku. Perlu dicatat bahwa kami tidak membela siapapun, tapi kami hanya memikirkan dampaknya kepada kami petani sawit dan kami punya keluarga yang harus dibiayai, jadi jangan membuat opini bahwa pergerakan kami untuk orang atau kelompok lain. Ini masalah, dapur kami, apapun akan kami lalukan untuk itu, tidak ada bedanya ketika dapur Anda terganggu, tandas gulat. Terima kasih telah menonton!